Jawa Barat adalah wilayah yang sangat luas dan memiliki keindahan alam mempesona yang dihuni oleh suku Sunda. Suku Sunda ini mempunyai berbagai penemuan dan pengembangan yang bisa dilakukan untuk beradaptasi dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Penemuan dan pengembangan tersebut juga meliputi dalam bidang persenjataan. Sehingga pengembangan di bidang senjata tradisional Sunda sebagian besar dilakukan oleh suku Sunda sendiri. Bagam senjata tradisional Jawa Barat ini tentunya memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Senjata yang mencerminkan budaya dan adat istiadat ini dibuat untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari mulai dari berkebun, berburu, hingga dijadikan sebagai alat untuk melindungi diri. Walaupun diantaranya telah tergantikan oleh alat modern dan lebih mutahir, namun masih ada beberapa senjata tradisional Jawa Barat yang masih eksis dan tetap populer yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat Sunda. Landas apa saja senjata tradisional Sunda ini, mari simak ulasannya sampai akhir. Kujang Kujang menjadi senjata tradisional khas yang cukup populer dan masih eksis hingga sekarang. Senjata Kujang ini sudah ada sejak zaman kerajaan Pajajaran yang selalu digunakan oleh Prabu Siliwangi untuk melawan musuh-musuhnya. Sehingga senjata Kujang ini sangat sakra dan menjadi salah satu simbol status, penghormatan, sampai jimat untuk para petingi dan juga kaum bangsawan kerajaan Pajajaran. Pada masa itu, Kujang sendiri digunakan oleh para petingi kerajaan ataupun rakyat biasa. Hanya saja, bedanya Kujang untuk petingi kerajaan dibuat menggunakan bahan yang lebih mahal dan desain yang lebih mewah. Selain itu, senjata tradisional yang satu ini bentuknya kerap dijadikan sebagai motif batik sampai lambang yang mencerminkan suku Sunda. Kata Kujang sendiri berasal dari bahasa Sunda kuno yaitu kudi yang artinya senjata dengan kekuatan gaib atau jimat dan hiyang yang artinya dewa. Dan kini, Kujang sering digunakan sebagai aksesoris atau pajangan dinding oleh masyarakat Sunda. Bedog Bedog atau kolok umumnya berukuran 30-40 cm dan sering digunakan untuk memotong, menebang pohon, alat berkebun, dan untuk menyembeli hewan ternak. Untuk fungsi estetisnya, bedog biasanya digunakan sebagai benda koleksi dan dari segi fungsi ekonominya yaitu untuk memberikan mata pencaharian dari masyarakat setempat. Umumnya, senjata tradisional Sunda terkenal dengan penamaan yang ditunjukkan untuk menghilangkan kesan menyeramkan dari senjata ini. Karena itulah, senjata tradisional orang Sunda ini memiliki ragam penamaan dan variasi yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Seperti bedog gagap lop, fungsinya untuk berkebun dan memotong kayu atau bambu besar. Bedog pemoroan, fungsinya hanya dipakai untuk berburu. Dan bedog pemencitan, fungsinya untuk menyembeli hewan. Patik Patik atau kapak besar umumnya memiliki gagang dengan ukuran yang panjang sekitar 30-35 cm. Sementara untuk bilah di ujung senjata ini memiliki panjang sekitar 10 cm dan ketebalan sekitar 4 cm. Senjata tradisional ini digunakan oleh masyarakat Sunda untuk menabang pohon. Pada zaman dulu, nenek moyang dari suku Sunda memakai patik sebagai alat untuk membuka wilayah baru yang dilakukan dengan cara membuka hutan. Tak hanya itu saja, fungsi dari patik yang masih bertahan sampai sekarang adalah dijadikan sebagai alat untuk membelah kayu dan melakukan berbagai macam pekerjaan yang bersifat berat. Ada pun kelebihan dari senjata tradisional Sunda ini adalah efektivitas tenaganya. Sehingga walaupun patik termasuk ke dalam perkakas yang cukup berat, namun patik ini sangat efektif untuk membantu masyarakat Sunda dalam melakukan pekerjaannya di bidang perhutanan dan pertanian. Senjata yang satu ini juga termasuk ke dalam senjata tradisional yang cukup populer dan disukai oleh masyarakat Sunda. Sehingga kebanyakan dari petani dan pencari kayu di bagian pedesaan akan memakai patik sebagai senjata yang digunakannya. Congkrang Congkrang adalah salah satu senjata tradisional Sunda yang memiliki bentuk hampir mirip seperti cangkul, namun dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Sebagian orang Sunda menyebut congkrang ini dengan nama cungkir. Senjata tradisional congkrang memiliki kegunaan utama yaitu dipakai untuk menyiangi rumput yang ada di tanah. Tidak hanya itu saja, senjata yang satu ini juga kerap digunakan untuk membersihkan rumput atau tanaman liar yang ada di area pasawahan ataupun yang ada di pekarangan rumah. Selain itu, congkrang juga memiliki beberapa keistimewaan tersendiri, antara lain bisa menggaruk rumput sampai ke akarnya. Sehingga walaupun alat tersebut tidak memiliki sisi ketajaman, namun senjata ini masih bisa diasah dengan menggunakan kali. Jadi masyarakat tidak perlu susah-susah untuk mencabut rumput ataupun tanaman liar yang mengganggu. Senjata tradisional ini telah ada sejak zaman dulu dan masih menjadi perkakas untuk berkebun dan biasanya dipakai oleh para kaum wanita. Ketam atau Ani-Ani Ani-Ani atau dalam bahasa Sunda lebih dikenal dengan sebutan etem. Adalah senjata tradisional Sunda yang digunakan untuk memanen padi. Umumnya, senjata ini memiliki bentuk seperti pisau kecil yang dapat disembunyikan di telapak tangan. Senjata tradisional ini dipakai untuk memanen padi, hal itu karena adanya kepercayaan bahwa masyarakat Sunda tidak boleh menggunakan golok ataupun arit. Dalam kepercayaan tersebut, diyakini bahwa Desi Padi dan Nyai Pohaci Sang Hyang Sri memiliki watak yang halus dan juga lembut. Akan merasa ketakutan apabila melihat senjata tajam seperti arit ataupun golok. Sehingga apabila Dewi merasa takut, maka hasil panen tidak akan berkualitas. Tidak hanya itu saja, masyarakat Sunda juga masih menanamkan kepercayaan bahwa padi adalah perwujudan dari Dewi Sri. Sehingga perlakuan halus pada padi juga harus selalu dilakukan para petani. Padi tersebut juga dilarang untuk dipanen dengan menggunakan cara dibabat secara kasar. Hingga sekarang, kepercayaan tersebut masih dapat kita temukan melalui acara tahunan, yaitu tradisi serentahun yang dilaksanakan pada masa panen. Balincong Balincong memiliki bentuk yang menyerupai kapak atau patik. Bedanya, senjata tradisional ini memiliki dua sisi mata yang runcing dan pipih dengan arah berlawanan. Fungsi senjata tradisional Jawa Barat ini sering digunakan masyarakat Sunda untuk memecah batu atau menggali tanah. Arit Arit adalah senjata yang menyerupai cirulit dengan memiliki mata pisau berbentuk melengkung layaknya bulan sabit. Biasanya, masyarakat Sunda menggunakan senjata arit ini untuk memanen padi, memakas rumput, atau mengambil pakan ternak. Walaupun sudah ada alat memotong rumput yang memakai mesin, masih banyak masyarakat Sunda yang tetap menggunakan arit ini untuk memanen padi dan mencari pakan ternak seperti rumput. Hal inilah yang membuat orang Sunda mempunyai istilah sendiri, yaitu ngarit pareh dan ngarit cukut. Gacok Dalam bahasa Sunda, gacok diartikan sebagai cangkul garpuh dan sebagian masyarakat Sunda menyebutnya dengan sebutan garop. Senjata tradisional Jawa Barat yang satu ini sudah mulai langka dan jarang digunakan. Namun, walaupun demikian, beberapa orang masih melestarikannya dan menggunakan untuk membantu pekerjaan seperti memangkas rumput liar atau mengempulkan jerami. Sulimat Sulimat adalah senjata tradisional Sunda yang dibuat untuk membantu para petani yang bekerja di bidang perkebunan, terlebih untuk industri kelapa. Senjata yang satu ini dipakai untuk mengupas kulit kelapa. Sulimat memiliki mata pisau tajam dan runcing. Sementara, gagangnya panjang dan kokoh yang ditancapkan ke tanah. Untuk penggunaannya, kelapa akan ditancapkan ke mata pisau sulimat, kemudian ditekan dan diputar sampai kulit kelapa sobek dan terkelupas. Barja Akibat keberadaannya yang langka, senjata adat ini hanya dapat ditemukan di beberapa museum Jawa Barat. Senjata tradisional Sunda ini digunakan untuk perlindungan diri, dengan sisi runcing untuk menusuk disebut bajra, dan sisi tumpul yang disebut gada untuk memukul musuh. Itulah informasi tentang beberapa senjata tradisional orang Sunda yang dapat kami sampaikan. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.